Nah guys, iya bener Ini nasinya ya Tuh, beras Belum jadi nasi ya, ini berasnya Aku juga gak tau Ini bakalan mateng atau enggak Kita coba aja Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi bersama channel aku, Tuti Channel terhits dan juga Terbarbar Oke guys, di video kali ini Aku mau review Mie yang emang beda banget Dari mie lainnya Yaitu, Pop Mie pake Nasi, ini dia Pop Mie-nya Guys, bentuknya kayak gini guys Pop Mie pake Nasi Nah, jadi Pop Mie ini tuh Di dalamnya ada nasinya gitu guys Tapi aku juga kurang tau Apakah di dalamnya udah mateng atau belum Yuk kita langsung buka aja ya Ikutin terus videonya Oke guys, langsung aja Ini aku mau buka Pop Mie-nya Apakah di dalamnya ada beras Atau nasi setengah mateng Atau kayak gimana Aku juga gak tau ya guys Langsung aja kita buka ya Pop Mie-nya Bisa gak ya Tanpa gunting gitu kan Langsung kita buka Oh my God Kayak gini ya guys Bentukannya Mana ini Mana ya Cara bukanya ini mana Oh iya nih Dari sini guys Open Langsung kita buka Aku gak tau nih Isinya seperti apa Wow Ini udah ada di Alphamart ya guys Tapi belum lama juga Karena ini tuh Keluaran terbaru Pop Mie-nya Varian terbaru Jadi Masih langka gitu ya guys Ini langsung Aku beli di Alphamart juga Nah Isinya tuh kayak gini guys Ada Seperti biasa Garpuh Minyak Nah guys Mungkin ini Berasnya Atau Apa ya ini Bahan pelengkap Apa ya Ya mungkin ini Dari Nasi Yang Emang Nanti Dicampurin Kesini ya guys Sepertinya Ini berasnya ya guys Karena disini Udah gak ada apa-apa Cuma mie Cuma mie-nya aja Jadi Kemungkinan besar Nasinya Ada disini guys Oke Untuk caranya Aku mau baca dulu Seperti apa Masaknya Nah Untuk langkah yang pertama Buka bagian tutupnya Masukkan beras Sayuran Bumbu kering Bumbu minyak Bumbu dan cabai Bumbu Oh Jadi semua bumbu ini guys Langsung dimasukin Kesini Lalu Rapatkan kembali Tutupnya Dan biarkan 3 menit Oh Oh Tuangkan dulu Air panas Jadi setelah ini Tuangkan air panas Lalu ditutup Oke guys Langsung saja Kita Masak Ini Minyak Kita buka Eh Susah guys Wow Iya ini nasi guys Beras Kalian bisa lihat ya Tuh guys Ini berasnya dong Apakah nanti matang Beras Guys Ini nasinya Ya udah gak ada Nah guys Iya bener Ini nasinya ya Tuh Beras Belum jadi nasi ya Ini berasnya Aku juga gak tau Ini bakalan mateng Atau enggak Kita coba aja Ini bumbunya Aku masukin Semua Wow Ini kita kasih Minyak juga Aku gak tau ini Berasnya bakalan mateng Atau enggak Yang pasti ini Udah dimasukin Semuanya Tinggal kita kasih Air panasnya Oke Langsung saja Aku mau kasih Air panas dulu Aga ya guys Dadah Oke guys Sepertinya Ini minyak Sudah matang Ya Kita buka Oh my god Masuk dong Wah Guys Kita aduk dulu Aduk 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 By the way Kayaknya aku kurang Air deh Dikit lagi Tapi gak apa-apa deh Semoga gak asin Guys Jadi nasinya tuh Emang udah bercampur gitu Teksturnya ya Kayak nasi pada umumnya Gitu guys Cuman Dia Teksturnya Agak Apa ya Kayak keripik gitu Agak Bentuknya tuh Gak bener-bener Seperti nasi Yang lonjong gitu guys Jadi Agak ancur mungkin ya Jadi pas aku Sebelum Masukin air panas juga Aku cobain gitu Rasanya tuh Rasa nasinya tuh Agak crispy gitu Hampir mirip Kayak kerupuk Cuman Memang Bentuknya itu ya Seperti nasi Gitu guys Aku cobain ya Apakah rasanya Emang bener-bener Nasi Atau Bukan Ini Garpu Sendok Apa ya Kok agak susah Nah bentuknya lucu banget guys Sendok plus garpu mungkin ya Oke kita langsung Makan aja Bismillahirrahmanirrahim Enak Kayak Kayak apa ya Kayak mie Seperti Biasanya aja gitu guys Rasa soto Cuma bedanya Ada nasinya Ada nasinya Ini ada nasinya ya guys Cocok banget buat Anak kos Dan juga Orang-orang yang emang lagi mager masak gitu kan Gak usah ribet-ribet lagi masak nasi Karena disini di pop me udah ada nasinya guys Enak banget Simple banget guys Tinggal direbus aja langsung mateng Dan ini emang rasanya nasi Ada nasinya gitu Enak Nasinya emang mateng guys Ada yang mau Tuh Pakai beras Pakai nasi Panas guys Ini banyak banget Agak ngembang sendiri gitu guys Tekstur nasinya emang menyeluruh ya Karena emang aku aduk semuanya Enak banget Lumayan Ya seperti pada umumnya lah Rasa mie soto Kayak gitu guys Bedanya ada Nasinya aja Rasa jeruk nipisnya tuh Berasa banget Jadi mie nya tuh kayak asem-asem Gimana gitu Nah disini juga ada wortel nya guys Jadi ada sayur-sayuran Ada nasi Dan juga minyaknya Bumbunya Jadi lengkap gitu lah Jadi ada karbohidrat Karbohidratnya mie Dan juga nasi Dan Yang lainnya itu ada sayur-sayuran Dan lain sebagainya Lengkap banget kan Tinggal kalian cobain aja guys Bumbunya Op miei patay Noci Taratarataru bruh enak deh bentar lagi abis tadaa oke guys sudah abis rasanya seperti mie mie soto seperti biasa cuma bedanya ada nasinya di dalamnya guys dan itu tuh dalam bentuk beras tapi memang menurut aku tuh udah kayak lebih ringan gitu teksturnya bukan yang seperti nasi apa ya nasi apa yang belum matengnya kayak gitu jadi dia teksturnya lebih ringan mungkin ya jadi kalaupun memang direbus doang dia bakal mateng gitu guys dan ini pop mie pake nasi harganya waktu aku beli di alfamaret itu kurang lebih 6-7 ribu guys dan ini tuh baru ada akhir-akhir ini juga sebelumnya aku cari tuh belum ada jadi buat kalian yang mau beli bisa langsung ke alfamaret ataupun indomaret apaan ya guys ini sayur incu nah guys mungkin cukup sekian video dari aku mengenai review pop mie pake nasi karena beneran ini di dalamnya itu ada beras tapi teksturnya lebih ringan guys sehingga dia bakal mateng ya guys walaupun hanya direbus cukup sekian dari aku buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu channel aku agar makin berkembang dan juga bakal review makanan-makanan lainnya dan buat kalian yang mau request silahkan komen di bawah ya komen-komen sebanyak-banyaknya komen-komen sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati